Arapaima gigas adalah salah satu spesies ikan air tawar terbesar di dunia Arapaima memiliki kepala lancip berwarna hijau tembaga, mulut yang terangkat dan tubuh ramping bersisik yang berwarna hitam dengan bagian tengah berwarna putih Nama asal mereka adalah Piarucu, berasal dari bahasa Tupi dan diterjemahkan secara kasar sebagai ikan merah Sebagai ikan yang menghirup udara di permukaan, Arapaima hanya bisa bertahan di bawah air selama 10 hingga 20 menit Mereka cenderung berada di dekat permukaan air sebelum naik untuk bernafas Menggunakan organ gelembung renang yang dimodifikasi ketika mulut ikan terbuka maka akan bertindak sebagai paru-paru Apalagi hal yang menarik tentang ikan Arapaima gigas ini, berikut ini beberapa fakta menarik tentang ikan Arapaima gigas 1. Morfologi Sekilas ikan ini mirip dengan arowana, pasalnya mereka masih satu keluarga yaitu family Osteoglossidae Ikan ini memiliki tubuh yang ramping, sementara warna tubuh dominasi warna abu-abu hingga abu-abu hijau Untuk bagian sisi ke arah ekor memiliki bintik-bintik merah 2. Berasal dari sungai Amazon Ikan Arapaima gigas berasal dari daerah aliran sungai Amazon, Brazil Selain itu, ikan ini juga dijumpai di negara-negara lain sepanjang sungai Amazon lainnya yaitu Colombia, Ecuador, Guyana, dan Peru 3. Carnivora Arapaima disebut sebagai predator yang memangsa ikan lain dengan rakus Tentu karena besar tubuhnya yang mengakibatkan kepunahan ikan lokal dan kerusakan ekosistem Mereka biasa memakan ikan jenis lain, rustacea, katak, burung yang dijumpai di sekitar permukaan perairan 4. Ditemukan sejak 1822 Arapaima gigas merupakan ikan air tawar endemik sungai Amazon Yang ditemukan dan dideskripsikan oleh seorang dokter dan naturalis dari Swiss Prof. Dr. Hendrik Rudolf Sings Penemuan ikan ini telah dipublikasikan sejak tahun 1822 5. Panjangnya bisa mencapai 4 meter Ukuran Arapaima gigas bisa mencapai panjang 3-4 meter dengan berat ratusan kilogram Fakta ini tentunya membuat ikan tersebut berpotensi menjadi kompetitor untuk ikan asli di Indonesia dalam mendapat makanan maupun ruang hidup 6. Rompi Anti Piranha Kulit bersisik Arapaima pada dasarnya adalah versi dari rompi anti peluru ikan Yang membantu melindungi mereka dari pembunuh berdarah dingin seperti piranha Hidup di sungai yang penuh dengan ikan piranha sudah tentu Arapaima memiliki pertahanan luar biasa Berupa sisik berwarna hijau kehitaman yang lapisan luarnya termineralisasi keras dan bergelombang Yang di bawahnya terdapat beberapa lapisan serabut kolagen Ketangguan sisik yang dimiliki ini memungkinkan Arapaima terlindungi dari gigi tajam piranha dan bertahan di sungai di mana ikan lain tak akan sanggup bertahan 7. Ikan Dilindungi Kalau di Indonesia wajib ditangkap lain halnya di tempat asalnya Kebiasaan Arapaima yang suka muncul di permukaan membuat ikan ini mudah untuk ditangkap Ditambah lagi dengan jumlah permintaan yang sangat besar menyebabkan Arapaima banyak diburu sejak abad ke-18 Kenyataan ini mengantarkan Arapaima pada ancaman kepunahan Sehingga pemerintah Amerika kemudian menetapkan ikan tersebut sebagai hewan yang dilindungi Demikian pembahasan kami tentang fakta ikan Arapaima gigas Semoga bermanfaat